Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dhani Tentunya masih di channel Yahekei Seperti pada pembahasan video saya sebelumnya Mengenai cara penambahan tunas pada tanaman nilam Dan di video itu saya sudah mengatakan Pada video berikutnya saya akan membuat Video tentang bagaimana cara Agar tanaman nilam kita bisa tumbuh segar, hijau dan tanpa penyakit Hari ini kita akan buatkan Videonya yaitu Video tentang pemupukan Pemupukannya Menggunakan apa Nanti akan kita perlihatkan Tapi yang jelas kita tidak menggunakan Pupuk mutiara NPK Dan sebagainya Sebelumnya kita pernah Menggunakan pupuk NPK mutiara Namun untuk perkembangannya Baru bisa kita lihat setelah 10 sampai 2 minggu baru terlihat perbedaannya Menghijaunya itu setelah 10 hari sampai 2 minggu Sedangkan untuk yang pupuk sekarang kita gunakan Itu satu minggu saja sudah bisa terlihat hijau seperti ini Pupuk apa yang kita gunakan Nanti akan kita perlihatkan Tapi sebelum kita melanjutkan videonya Jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya di bawah ya teman-teman Jangan lupa juga di share jika dirasa video ini bermanfaat Dan bersama saya sudah ada ibu sulia Yang nanti akan mempraktekan cara pemupukan Terhadap tanaman ilam Tanaman-tanaman ilam yang sebelah sini Itu belum kita petuk Dan warnanya masih terlihat agak menguning Berbeda dengan tanaman ilam yang tadi awal saya video Yang sebelah sini belum kita pupuk Dan hari ini kita lakukan pemupukan Untuk pupuknya kita gunakan pupuk urea Yang biasa digunakan oleh petani Pupuk ini bisa Anda temukan di toko-toko pertanian Untuk yang warna putih ini adalah poska Kita campurkan poska dengan perbandingan 1 banding setengah Lalu bagaimana cara pemupukannya akan saya perlihatkan Pastikan lahan ilam yang nantinya akan dipupuk Sudah terbebas dari gulma atau rumput-rumput Karena kalau masih banyak rumputnya Nantinya pupuk ini akan terserap oleh tanaman ilam kita tidak akan maksimal Jadi sebelum kita melakukan pemupukan Terlebih dahulu kita bersihkan lahan yang nantinya akan dipupuk Seperti ini lahan kita sudah bersihkan Tapi karena berhubung Ini masih ada rumput-rumput sedikit Kita bersihkan Penggunaan pupuknya adalah Melingkari pohon nilam Dengan jarak 10 cm dari pohon nilam Karena kalau terlalu dekat Tanaman nilam itu akan layu Dan perlahan-lahan akan mati Setelah kita melingkari pupuk seperti ini Kemudian nanti akan diuruk pakai tanah Tujuannya apa? Tujuannya agar pupuk ini tidak menguap Ketika terkena terik matahari Dan tidak hilang ketika hujan datang Setelah pemupukan sudah mencapai hari ketujuh Biasanya satu atau satu minggu Tanaman-tanaman nilam itu akan mulai terlihat Lebih hijau dari sebelumnya Jika sebelumnya agak menguning atau memerah Nanti setelah satu minggu Tanaman nilam kita akan terlihat lebih hijau Seperti ini Terlihat lebih segar Setelah pemupukan kita lakukan Dan pupuk sudah terserap oleh tanaman nilam kita Maka teman-teman bisa lihat sendiri Perbedaannya Warna daun akan terlihat lebih hijau pekat Lebih terlihat segar Daunnya juga lebih kaku Lebih kaku Dan pokoknya lebih kekar Bisa dilihat Daun-daun ini terlihat sangat segar Dan sangat kokoh ya teman-teman ya Kaku nih Kaku banget Lakukan pemupukan pada tanaman nilam kita Minimal 2 bulan sekali Agar tanaman nilam kita tetap terlihat hijau Sehat Dan hasil Dari kadar minyak atau rendemennya lebih tinggi Untuk penyemprotan atau perawatan Agar terbebas dari penyakit Seperti budok Maupun layu bakteri Dan sebagainya Yang biasa menyerang tanaman nilam kita Kita bisa menggunakan penyemprotan Untuk obat apa yang kita gunakan Untuk penyemprotan Sebagai pencegah penyakit pada tanaman nilam kita Nanti akan saya bahas pada video selanjutnya teman-teman Jadi Video mengenai cara agar tanaman nilam kita terlihat lebih hijau Segar dan Daun terlihat lebih tebal Kaku Mungkin cukup sekian Jangan lupa klik tombol subscribe Dan di share jika dirasa video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!